Intro Halo guys, welcome back to my channel di Gager263 Kembali lagi bersama saya Di video kali ini saya akan membuat Antena digital dengan Menggunakan kipas angin bekas Oke guys Bagi sahabat yang baru berkunjung Di channel ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng Agar sahabat Akan menerima notifikasi Pemberitahuan apabila ada Video-video terupdate di channel ini Di waktu-waktu yang akan datang Oke guys Saya lanjutkan videonya Untuk antena digital kali ini Saya memanfaatkan Kipas bekas Dan kipas ini masih bisa diperbaiki Maka Untuk komponen-komponen pada kipas ini Saya tidak membongkarnya Saya cukup menambahkan satu kabel Untuk saya gunakan Baru dan warna putih Ini adalah kabel bekas telepon Yang warna biru dan warna putih Yang saya memperlihatkan tadi Jadi untuk membuat kipas ini Simple saja ya Atau sederhana saja Cukup kita sediakan kabel RG6 Lalu saya sambung pada kabel Yang sudah saya memasukkan Memasukkan dalam bodi kipas Dan kabel ini nanti Nanti akan naik ke atas Sampai di Bagian baling-balingnya Baling-baling kipasnya Maksud saya Karena kabel ini Sudah saya sediakan Warna biru dan warna putih Maka yang warna birunya Saya gunakan untuk kutub Negatif dan warna putih Saya gunakan untuk kutub positif Untuk membuat antena seperti ini Sederhana saja Sahabat yang satu hobi dengan saya Nyimak video ini Nonton sampai habis Jangan di skip Agar sahabat nanti tidak Akan gagal paham Karena setelah ini Saya yakin Sahabat pasti akan Memperaktikan Sendiri di rumah Setelah saya menyambung Kabel RG6 nya Pada kabel yang sudah Saya sediakan Dan saya akan Mengancingnya agar kabel ini Tidak akan bergerak Meskipun ditarik Dia tidak akan terputus Setelah saya Mengikat Kabel ini Saya akan tutup Covernya Kembali Jadi untuk antena ini Kalau kita lihat dari Jarak jauh Dipikirnya kipas Tetapi kalau kita lihat Dari jarak dekat Dari jarak dekat Kita sudah tahu Ada antena Seperti ini Jadi untuk antena ini Nanti saya akan menggunakan Untuk indoor dan juga outdoor Nanti kita akan coba Dan kita bisa lihat Kemampuan antena ini Apakah bisa menangkap siaran TV digital Atau siaran My TV Atau tidak Nah setelah Saya selesai Memasukkan kabel Saya akan tutup Cover di bagian belakang Kipas ini Saya mengikatnya Biar tidak Kelepas Nah sekarang Tinggal saya Merangkai di bagian depan Untuk ukuran kipas ini Dengan lebar 17 cm Maaf 17 inch 17 inci Panjangnya 17 inci Maaf Lebar 17 inci Dengan kedalaman 1 Setengah Inci Lalu saya akan Mengikat Agar tidak Akan lepas Seperti ini guys Cukup mudah bukan Nah disini ada Kepingan Kepingan pipa TVC Yang sudah saya Buat seperti ini Dengan cara membakarnya Saya Bepekkan dia Dan saya pun juga Sudah membuat Lobang Di tengah-tengah Untuk saya masukkan Pipa Dengan Ukuran 25 mm Saya Saya akan Masukkan seperti ini Dan nanti Di kepingan Atau papan putih Ini saya Akan Nempelkan Kepingan Almonium Yang sudah Saya sediakan Disini Yaitu Ada dua Keping Ini dengan Diameter 20 cm Lebar Di bagian bawah 6 cm Di bagian atas 10,5 cm Dan Untuk tangganya ini Lebar Di bagian tangganya ini 4 cm Dan Tingginya 1,5 cm Untuk membuat Antena Seperti ini Tidak Seharusnya Menggunakan Cara Seperti yang Saya tunjukkan Saat ini Karena Kita juga Sesuaikan Kondisi Pada bahan-bahan Yang kita gunakan Mungkin Bahan-bahan Saya Disini Dan Di tempat Anda itu Berbeda Jadi kita bisa Berkreasi Untuk Membuat Sebuah kipas itu Dengan cara Kita sendiri Disini Saya hanya Menunjukkan Bahwa Rupanya Dengan Kipas ini Kita bisa Membuat Sebuah Antena Jadi Sahabat bisa Menggunakan Video ini Sebagai rujukan Agar Sahabat Dengan mudah Membuat Kipas Maaf Sahabat Dengan mudah Membuat Antena Menggunakan Kipas Bekas Daripada Kipas Sudah rusak Tidak digunakan Kita buang Ada baiknya Kita Membuat Sesuatu Yang mungkin Bermanfaat Untuk kita sendiri Dan juga Untuk Orang lain Nah setelah Saya Mengikatnya Saya juga Memperketat Bautnya Makut saya Murubautnya Saya ketatkan Dulu Nah untuk Bautnya Sudah Saya ketatkan Dan Hasilnya Seperti ini Ya guys Sekarang Tinggal Kita Sambungkan Kabel Saya juga Menyediakan Dua Baut Lagi Untuk Saya Mengikat Kedua Kabel Yang sudah Saya Sediakan Disini Kabel Ini Sudah Dililit Ya Maka Kita Buka Lilitannya Dulu Untuk Memisahkan Kedua Kabel Ini Lalu Saya Ngelupas Kulitnya Kemudian Saya Ikat Ikat Pada Baut Yang Sudah Saya Sediakan Atau Murubaut Yang Sudah Saya Buat Ini Pastikan Kedua Kabel Yang Disediakan Disini Satu Untuk Kutuk Positif Dan Satu Untuk Kutuk Negatif Setelah Kita Mengikatnya Kita Juga Akan Ikat Lagi Dengan Mur Biar 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 Ketat Dan Tembaga Yang Kita Ikat Disini Itu Tidak Akan Mudah Lepas Jadi Seperti Ini Ya Guys Kalau Sahabat Suka Dengan Video Ini Bantu Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Butang Lonceng Agar Sahabat Tidak Ketinggalan Pada Video Video Terupdate Yang Lain Disini Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Oke Setelah Kita Mengikat Kedua Kabel Yang Sudah Disediakan Disini Kita Memasukkan Kedalam Lubang Kipas Dan Untuk Besi Untuk Mengikat Baling Baling Kipas Kita Akan Masukkan Pipa Biar Tidak Kelihatan Seperti Ini Guys Jadi Dengan Kipas Angin Ini Sekarang Sudah Bisa Jadi Antena TV Digital Oke Sekarang Saya Akan Sambungkan F Male Connector Di Bagian Ujung Kabel RG6 Ini Disini Nanti Kita Bisa Sambung Langsung Ke Seto Box Sekiranya Sahabat Punya TV Sudah Support TV Digital Maka Sahabat Tidak Usah Menggunakan Seto Box Lagi Tetapi Langsung Colok Ujung Kabel Ini Ke Terminal Antena Jack Di Belakang Televisinya Atau Memang Sahabat Punya TV Tidak Atau Belum Lagi Support TV Digital Maka Harus Menggunakan Alat Bantu Seperti Seto Box Untuk Menangkap Siaran TV Digital Saya Sambungkan Konektornya Juga Untuk Menjaga Karena Kabel Ini Ukurannya Cuma Sekitar 2 Meter Jadi Kalau Nanti Sinyal Kita Belum Dapat Di Jarak 1 Atau 2 Meter Kita Bisa Sambungkan Kabel Nya Lagi Biar Lebih Panjang Dan Al Hasilnya Sudah Seperti Ini Ya Guys Kipas Angin Yang Tadi Terbiar Saya Sudah Merakitnya Menjadi Sebuah Antena Untuk Menangkap Siaran TV Digital Oke Setelah Kita Selesai Merakitnya Kita Juga Harus Lem Menggunakan Lem Tembak Atau Lilin Panas Biar Tidak Goyang Atau Tidak Lepas Dan Hasilnya Sudah Seperti Ini Sebentar Lagi Antena Ini Akan Kita Coba Sangat Mantap Bukan Antenanya Oke Sekarang Kita Sudah Berada Di Sini Sebentar Lagi Kita Akan Mencoba Antena Ini Dengan Ketinggian Dari Tanah Lebih Kurang Setengah Meter Setengah Meter Lebih Disini Saya Mencoba Antena Ini Menggunakan Sat Vinder Combo Dimana Sat Vinder Combo Ini Kita Bisa Dapat Mentreking TV Sat Maupun TV Digital Atau TV Terestrial Yang Nanti Kita Langsung Melihat Hasil Gambar Atau Siaran Televisinya Langsung Disini Jadi Saya Akan Setting Seto Box Ini Ke Channel 47 Dan 43 Di Frekuensi 650 Itu Bisa Mencapai 100% Sinyal Intensitas Dan Sinyal Kualitasnya Kita Kita Akan Coba Ke Frekuensi 682 Rp Apakah Hasilnya Sama Dengan Frekuensi 650 Rp Oh Disini Agak Berkurang Kita Harus Memainkan Antenanya Sedikit Biar Sinyalnya Seimbang Oke Sekarang Ini Sudah Mencapai 100% Dan Menurun Sekitar 90an Persen Nah Ini Adalah Hasilnya Jadi Dengan Antena TV Digital Hasil Rakitan Daripada Kipas Angin Bekas Ini Ternyata Bisa Menangkap Siaran Televisi Yaitu Di My TV Sangat Jelas Gambarnya Bersih Jernih Suaranya Juga Mantap Tapi Maaf ya Untuk Suara TV Kalus Kemungkinan Besar Ada Saya Yang Hapus Ada Juga Mungkin Suara TV Saya Hapus Ataukah Saya Hapus Sekalian Untuk Suara Yang Ada Di Dalam TV Karena Untuk Menghindari Adanya Pelanggaran Atau Klaim Copyright Atau Pelanggaran Hak Kipta Jadi Untuk Suaranya Ada Baik Saya Silentkan Saja Kemarin Ada Teman Yang Bertanya Ke Saya Kenapa Suara TV Dimatikan Kan Bagus Kalau Kita Langsung Mendengar Suara TV Saya Bilang Kalau Suaranya Ikutan Di Dalam Bisa Bisa Video Ini Terkena Sanksi Pelanggaran Hak Kipta Untuk Itu Suara TV Saya Matikan Maaf Ya Nah Hasilnya Luar Biasa Kesemua Siaran My TV Yang Ada Di Kedua Dua Frekuensi Ini Berjumlah 17 Siaran Dan 10 Saluran Radio Kita Bisa Dapat Semua Di Sini Dengan Ketinggian Antena Sekitar Lebih Kurang 1 Meter Tetapi Ini Tidak Sampai 1 Meter Oke Sekarang Saya Akan Mencoba Antena Ini Lagi Untuk Tahap Kedua Saya Coba Di Dalam Ruangan Atau Di Dalam Kamar Juga Hasilnya Luar Biasa Kita Akan Lihat Sinyalnya Kira Kira Berapa Persen Bisa Dapat Di Dalam Ruangan Tertutup Ini Kita Cek Kesemua Siarannya Terlebih Dahulu Dan Kita Coba Lihat Kira-kira Berapa Sinyal Yang Kita Dapat Di Sini Karena Satpinder Ini Sudah Support Full HD Atau Full HD Maka Gambarnya Juga Kayak Di TV Kalau Seandainya Berbeda Pun Beda Tipis Atau Besa Tipis Nah Tadi Kita Mencobanya Di Luar Langsung Di Luar Dan Sekarang Kita Mencobanya Di Dalam Kamar Oke Sekarang Saya Akan Coba Lagi Di Tempat Ini Atau Di Ruangan Ini Saya Masih Menggunakan Indoor Kalau Sekiranya Dengan Menggunakan Indoor Antena Bisa Menangkap Siaran TV Digital Maka Gak Perlu Meletakkannya Di Luar Untuk Dijadikan Sebagai Antena Outdoor Ini Di Dalam Kamar Juga Jelas Sekali Gambarnya Siarannya Juga Cukup Bersih Jadi Untuk Apa Mau Simpan Di Luar Rumah Bisa Di Anda Sangat Memungkinkan Untuk Mendapatkan Sinyal Yang Dipancarkan Daripada Stasiun Pemancar TV Sekiranya Di Dalam Ruangan Tidak Bisa Sahabat Bisa Menambahkan Kabelnya Lagi Biar Meletakkannya Di Luar Dan Digunakan Secara Outdoor Oke Oke Untuk Antena Ini Memang Benar Benar Sudah Berhasil Sangat Mantap Sekali Menggunakan Bekas Kipas Angin Bisa Kita Manfaatkannya Menjadi Sebuah Antena TV Digital Memang Luar Biasa Jadi Untuk Sinyal Yang Ada Di My TV Ini Baik Di Luar Maupun Di Dalam Kualitas Sinyalnya Sangat Bagus Meskipun Di Dalam Ruangan Sinyalnya Bisa Mencapai 90% Untuk Sinyal Intensitas Dan Sinyal Kualitas Dan Ini Sudah Bisa Dibuktikan Bahwa Antena Digital Dengan Menggunakan Kipas Angin Bekas Ini Juga Bisa Bekerja Sangat Efektif Sekali Dan Ini Mantap Kita Masih Mencobanya Lagi Untuk Melihat Hasilnya Biar Sahabat Tidak Gagal Paham Dan Juga Sahabat Bisa Suka Dengan Video Ini Dan Mudah Mudahan Sahabat Bisa Mencobanya Dan Mempraktekannya Sendiri Di rumah Oke guys Untuk Video Ini Saya Cukupkan Disini Sekiranya Sahabat Menyukai Video Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Butang Lonceng Agar Sahabat Tidak Ketinggalan Pada Video Video Terupdate Di Channel Ini Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Salam Santun Salam Sehat Serta Salam Hormat Dari Saya Gager 263 Sampai Ketemu Lagi Di Next Video See you There Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton